saya G junior jangan lupa subscribe Ramah SFC oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat salam kita paca Sriwi JFC Jaya Alhamdulillah teman-teman sekalian wasyukurillah dimana Sriwi JFC saat ini tengah meningkatkan pemain-pemainnya meningkatkan kualitas para pemain dan kembali merekrut pemain-pemain yang kualitasnya terjamin lah untuk membela Sriwi JFC di Liga 1 di Liga 2 musim ini semoga masuk Liga 1 maksudnya amin oke teman-teman sekalian hari ini yang berbahagia saya infokan 20 pemain Sriwijaya FC yang saat ini sementara ya sementara resmi membela Sriwi JFC di Liga 2 oke ya oke kita mulai dari keeper langsung saja kita mulai dari keeper penjaga gawang Sriwi JFC ya ini dari beberapa trial kemarin hanya dua yang tersisa saat ini adalah Rudy Nurdin Prajak dan Yohanto Stelbeni Yohanto Stelbeni teman-teman sekalian adalah keeper dari Persija Jakarta ya ini keeper dari Persija nih dua baru dua pemain penjaga gawang lanjut di belakang nih di belakang ada Rahmat Juliandri Ferry Sistianto, Zakaria, Bimareksa, Roni Rosadi jadi pemain yang direkrut yang dulunya bermain di klub lain ada Ferry, Sistianto dan Roni Rosadi ini membela Sriwijaya FC musim ini di tengah ini banyak di tengah nih teman-teman sekalian ada Amirul Mu'minin, Yu Yunku, Alpin Abdul Halim, Bayu Nugroho, M. Nur Iskandar, Reza Erlangga, Fadil Redian, Yogi Rahardian, Adistya Wicaksana Robi keren ya banyak ya lini tengah SFC sangat banyak nih teman-teman sekalian di depan ada tiga inti yaitu Guy Junior, VW Duyivan dan Habibi Abdul Yusuf nih masih ada pemain yang akan ditambahkan teman-teman sekalian menurut kalian siapa sih yang cocok menemani SFC lagi ataukah dari back, ataukah dari lini tengah ataupun striker, winger boleh kalian saran di komen di bawah teman-teman sekalian kalau menurut saya teman-teman sekalian menurut saya ya ini penjaga gawang bisa kita tambah satu lagi ya karena butuh ya mungkin karena ada yang cedera kan gawat ya kan ini ada Rudy sama Yohanto tambah satu lagi penjaga gawang kalau back, nah ini back sangat kurang saat ini ada Rahmat Juliandri, Feri Sistianto, Zakaria, Bimareksa, Roni Rosadi jadi stoppernya yang saya lihat yang masih anggap saya kuat lah itu Rahmat Juliandri saya belum lihat Feri Sistianto gimana, Zakaria gimana tapi kualitas Rahmat Juliandri sangat top lah kita tahu sendiri ya Rahmat Juliandri Roni Rosadi itu back kiri jadi back kiri teman-teman sekalian sangat luar biasa juga Roni Rosadi sangat ngotot fisiknya sangat lumayan nih Feri Sistianto nah jadi menurutku stoppernya harus tambah satu lagi untuk menemani Rahmat Juliandri back kiri, back kanannya harus ada back up-nya ada harus dua lagi pemain untuk back teman-teman sekalian untuk menemani Rahmat Juliandri dan Roni Rosadi nanti Zakaria, Feri Sistianto jadi inti dan cadangan kualitasnya sama nanti kalau tengah saya rasa sudah cukup kita udah ada kapten-kapten yang luas sangat luar biasa tentunya ada kapten Amirul meminin kapten Yuyunko kapten M. Nur Iskandar Yogyara Harbian dan lain-lain jadi tengahnya Nurku udah sangat ini ya, udah komplit kalau striker depan tinggal tambah satu lagi sih untuk buat misalkan Guy Junior yang sederah jadi tambah satu lagi boleh sih pemain striker satu lagi untuk menemani Sriwijaya FC yuk, teman-teman sekalian boleh kalian saran siapa sih yang cocok lagi membela Sriwijaya FC karena ini masih berburu pemain sebelum Liga 2 dimulai yuk, kasih saran dong buat SFC seberapa yakin kamu Sriwijaya FC bisa kembali lagi ke Liga 1 musim ini teman-teman sekalian kita doakan sama-sama ya sangat yakin harusnya nih, itulah 20 pemain yang sementara fix membela Sriwijaya FC kita doakan saja dengan 20 pemain ini semoga bisa berkombinasi dengan baik bermain dengan baik dan segera melakukan uji coba untuk membuat performa tim inti mana tim cadangan mana semangat terus Sriwijaya FC salam wong kita galo salam dari supporter Sriwijaya FC Palembang dan supporter Sriwijaya FC di seluruh Indonesia maupun Sumatera Selatan semangat selalu thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati